Kembali di Net 12, Gunung Raung terus mengembuskan abu vulkanis, penerbangan pun kembali terganggu. Sementara di Denpasar, dua maskapai Australia masih berhenti beroperasi meski kondisi udara dinyatakan aman. Aktivitas vulkanis Gunung Raung masih tinggi. Gunung yang terletak di tiga kabupaten, Banyuwangi, Jember, dan Pondowoso ini terus menyemburkan abu vulkanis hingga ketinggian seribu meter ke arah tenggara dan selatan. Gempat remor juga terus terdeteksi pada alat pemantau. Aktivitas lalu lintas di Bandara Belimbing Sari, Banyuwangi telah ditutup sejak lima hari lalu. Ketebalan abu di bandara bahkan mencapai satu sentimeter dan membahayakan penerbangan. Ini dari disampaikan oleh Direktur Atenis terkaitnya, secara umum itu cukup berbahaya untuk pesawat maupun penerbangan secara umum. Sehingga kita memang sangat diperingatkan bila mana ada tanda-tanda debu vulkanis, baik di wilayah bandara kita maupun di lingkungan atau di wilayah bandaranya. Namun abu vulkanis raung tak mempengaruhi penerbangan di Bandara Notohaddin Gorojember. Aktivitas penerbangan Jumat pagi telah dimulai kembali. Para calon penumpang pun memadati Bandara. Penerbangan punya sistem sendiri. Ada beberapa masyarakat yang sudah menjadi pelanggan disosialisasikan ya. Kalau sudah bisa langsung di SMS Pak sudah bisa. Sehingga kami juga kegiatan aktivitas dari Jember ke Surabaya juga berjalan dengan lancar. Apabila tahu kalau memang dikasih informasi, dikasih sosialisasi, Pak besok nggak bisa, Pak besok bisa. Pihak penerbangan telah memantau udara dan area perlintasan pesawat dan dinyatakan aman. Di Bandara Ngurah Raiden, Pasar Bali, operasional kembali berjalan normal setelah ditutup pada Kamis kemarin. Namun dua maskapai Australia, Jetstar dan Virgin Air masih belum beroperasi walau area udara telah dinyatakan aman. Sedangkan Jetstar membatalkan empat jadwal penerbangan rute Singapura dan Australia. I guess because of the volcano, so no choice. Jetstar doesn't give me an opportunity for another flight. And I have to be back by Monday. So what we need to do is go to another airline, find out if we can get other ticket. And see if we can get out of here latest by Monday. No choice. Now I'm planning to book another flight with AirAsia. And then first to go to Surabaya and then from Surabaya go to Darwin instead. Because I hope that will work. Pihak Anggasa Pura memastikan lalu lintas udara tujuan domestik dan internasional aman. Bandara akan terus mewantau pergerakan angin untuk mengantisipasi penerbangan terpengaruh abu vulkanis. Pantauan dilakukan setiap 6 jam. Mahfud Sunarji, Muhammad Hassanuddin melaporkan.